Negara mereka ini bisa maju, tentu saja kalau demokrasi semuanya bubar karena semua orang kayaknya akan merasa sanggup dan bisa untuk memimpin dengan teori mereka sehingga kadang-kadang kita akan merasa marah jika mereka menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan padahal bisa saja mereka ini dan kita harusnya tidak membicarakan tentang pemilu hingga saatnya nanti, yuk kita siapkan ini semua Halo Sensei Cruz, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidadeng namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua, coba untuk mengerti jadi BMI ini konon katanya yang pakai megafon ngomong di depannya Pak Lut yang saya pikir ini juga gak sopan ya, ngomong pakai megafon karena orangnya ada di depan kita tapi ya mereka mungkin punya teori sendiri, karena gap usia kita juga mungkin ya ya sudah lah, masalah itu gak akan saya bahas tapi ini saat BMI ini, terus kemudian mendebat apa yang disampaikan oleh Pak Lut Binsar Panjaitan dan ini lumayan seru kalau mau nonton, ini sebenarnya ada di mana-mana tetapi saya akan melihat ada apa di balik ini semua dan saya akan coba untuk kupas ini yang sebenarnya terjadi dan ini akan saya mulai dengan kartu yang pertama kartu tentang Queen of Swords bagaimana sih seharusnya kita ini menyikapi apa yang terjadi di era seperti sekarang apakah cara-cara era dahulu itu bisa dipakai di era yang sekarang ini cara apa? ya misalkan mahasiswa turun ke jalan berorasi kita tahu ini kan sebenarnya produk dahulu banget dan kalaupun mereka sekarang turun, apakah memang ini akan efektif untuk membawa perubahan? nah kita akan lihat ini, tapi kita sebelum mulai kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu kalau saya belajar dari desain dan juga mungkin lebih tepatnya lagi saya ingat waktu saya mendesain sebuah hotel dimana dalam hotel itu ada namanya front of the house and back of the house front of the house itu adalah apa yang kita lihat saat kita menjadi pengunjung atau tamu di hotel tersebut datang ke lobby, diajak masuk ke kamar mereka, menginap di sana dan terus kemudian menggunakan fasilitas seperti gym, kolam renan, dan fasilitas lainnya tapi kita juga harus tahu bahwa sebenarnya fasilitas ini tentu saja ada fasilitas pendukungnya yang tentu saja tidak akan pernah ditujukan kepada kita saat kita makan sebuah makanan, maka kita akan tahu bahwa makanan itu dibuat di dapur saat kita tahu hotel dengan kamar yang 100 kamar saja dan ini masuknya hotel yang kecil ya ini artinya membutuhkan 100 kali 4 linen atau spray atau mungkin sarung bantal dan sebagainya yang harus diganti setiap tamu ini datang dan pulang dan kalau tamu pun di situ terus minta ganti artinya juga harus disediakan ekstra set dari ini semua maka kita akan tahu front of the house, front of the house adalah apa yang kita lihat dan orang-orang yang ada di sana sedangkan back of the house adalah sesuatu yang mungkin kita tidak pengen lihat kita tidak mau dong lihat bagaimana makanan mentah diproses di dapur atau spray dan sarung bantal kita dicuci di laundry room mereka maka kita tahu bahwa segala sesuatu ada yang memang harusnya ditutupi dan harusnya dibuka sayangnya masuk ke dalam era keterbukaan dan era informasi seperti sekarang sepertinya ini harus selalu transparan dibuka dan dipampangkan secara nyata apalagi ditambahkan dengan demokrasi yang saya yakin negara-negara barat di sana akhirnya mereka ini menjadi maju dan sukses itu di awal-awal pemerintahan mereka mereka juga tidak menggunakan pola demokrasi agar negara mereka ini bisa maju tentu saja kalau demokrasi semuanya bubar karena semua orang kayaknya akan merasa sanggup dan bisa untuk memimpin dengan teori mereka maka saya akan bilang bahwa demokrasi itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang baik tetapi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang dimana semua informasi ini bisa tersebar secara cepat bisa juga dimodifikasi dengan cepat pula dan informasi ini belum tentu benar adanya maka kita berpikir bahwa perkembangan dalam bernegara, berpolitik, dan juga berbangsa ini belum semaju perkembangan teknologi yang tentu saja ini pasti akan bertentangan pada akhirnya ini mungkin kebayangnya seperti tahu kapal Titanic ya nah kapal Titanic ini kan akhirnya karam gara-gara menabrak sebuah iceberg atau bongkaan es yang ada di tengah samudera nah saat tertabrak terus kemudian kapalnya ini mulai tenggelam sebenarnya si nakoda ini tahu tapi apakah dia langsung mengumumkan bahwa kapal ini akan tenggelam? tidak dia langsung menyalakan alarm meminta semua orang untuk berkumpul di skoci kemudian naik ke atas skoci ini bergiliran dan ini artinya apa? kita tidak bisa langsung tahu apa yang terjadi di dapur apa yang terjadi di laundry room dan apa yang terjadi di ruang kemudi atau ruang mesin karena kadang-kadang apa yang terjadi itu tidak sanggup untuk kita hadapi dan membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya untuk melakukan ini sehingga kalau ternyata kalian semua bertanya-tanya saya kok ngalor ngidul selama 4 menit ini bercerita apa? artinya adalah saat mahasiswa ini bertemu dengan Pak Luhut Binsar ini sesuatu yang tidak bisa langsung diketemu dan ngobrol karena mereka ini tidak setara si Opung ini usianya sudah hampir 80 tahun atau mungkin sudah ya dan yang bertemu dengannya ini adalah mahasiswa yang seharusnya menjadi cucunya usianya tapi bukannya saya mengecilkan berdasarkan usia, bukan tapi tentu saja pengalaman, wawasan ini tidak akan sama dengan orang ini tadi dan saat pertanyaannya dilontarkan ini tidak bisa dijawab persis seperti apa yang diinginkan oleh seorang mahasiswa ini tadi menjawab jadi dari awal ini bukan Opung yang salah bukan mahasiswa yang salah tapi pertemuannya ini yang salah ini seharusnya tidak terjadi dan apapun yang akan dikatakan ini akan selalu salah karena pertemuannya saja sudah salah artinya apa yang dikatakan ini pasti tidak akan persis seperti yang diharapkan dan apa yang ditanyakan ini juga tidak akan bisa dijawab karena mereka berdua ini datang dari dua buah kepentingan yang berbeda nah berbicara tentang dua orang yang terus kemudian ngobrol ini tadi terus kemudian saat omongan saat apa yang dikatakan Opung atau Pak Luhut ini tidak bisa dijawab dan semua orang bersorak ini kalau menurut saya bukan permasalahan apakah beliau ini tidak bisa menjawab tapi memang jawabannya ini tidak akan bisa masuk ke kepala mahasiswa ini tadi dan mengapa seperti itu? karena di era keseterahan seperti sekarang ini semua orang ini seakan-akan merasa sama satu sama lain saat berkomentar di sosial media kita kehilangan informasi siapa orang yang kita ajak berkomentar apakah orang ini usianya sama? lebih muda? lebih tua? apakah pendidikannya sama? wawasannya sama? dan saat mereka melontarkan sebuah kata dan pernyataan apakah itu yang dimaksud? ini tidak pernah kita ketahui yang ada adalah ilusi seakan-akan apa yang ada di depan kita itu adalah orang yang sama seperti kita sehingga kadang-kadang kita akan merasa marah jika mereka menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan padahal bisa saja mereka ini memiliki usia yang lebih muda pendidikan yang juga lebih rendah dan wawasan yang juga lebih sempit daripada kita maka terjadilah berdebat di medsos gara-gara perbedaan komentar misalkan dalam pemilu di demokrasi yang kita anut ini suara satu manusia dan manusia yang lain itu nilainya sama padahal satu suara seorang dokter yang pengalamannya ini sangat mumpuni pengetahuannya ini jauh lebih tinggi ini disamakan dengan seseorang yang tidak memiliki latar belakang apapun dan mudah sekali pendapatnya atau pilihannya ini dibeli menggunakan uang disini saja sudah jelas ya ketidakadilannya maka saya pikir sebenarnya demokrasi ini adalah sebuah impian yang sebenarnya hanya akan bisa dicapai jika sebuah negara ini sudah maju dan saya yakin sebenarnya negara-negara yang saat ini maju dan berkuar-kuar tentang demokrasi mereka tidak melakukan demokrasi itu di awal pembangunan negara mereka eh stop 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 dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis kalian salah kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya disini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang dan saya jamin ini semua akan private hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya apapun permasalahannya karena saat sebuah masalah terjadi sebenarnya sebuah solusi itu menanti dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami semoga informasi ini bisa membantu kalian mecahkan permasalahan kalian oke lanjut ke konten yang berikutnya sehingga kesimpulannya adalah pengelolaan negara itu gak bisa disimplifikasi semudah seperti pertanyaan sama mahasiswa ini tadi kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan apa yang ternyata ditanya ini tidak serta-merta akan bisa dijawab ingat Pak Luhut ini seorang pensiunan militer pengetahuannya tentang segala hal termasuk pengetahuannya tentang bela negara, pertahanan, dan keamanan ini semua ada di kepalanya dan apa yang ditanyakan ini tidak semudah menjawab hitam di atas putih even bahkan saat dia didapuk sebagai seorang pejabat negara dan diminta untuk menjelaskannya gak akan semudah itu sehingga kalau menurut saya medsos yang berkembang dengan cepat ini membuat segala sesuatunya ini menjadi carut-marut kecuali kita ikut berkembang secepat medsos ini tadi yang mana artinya itu tidak mungkin baru kemarin kita melihat bagaimana medsos ini menciderai logika kita dengan pengeroyakan terhadap Ade Armando di depan gedung DPR-MPR seusai demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 kemarin seakan-akan orang ini semuanya kehilangan akal dan mereka semua mau dan melakukan itu menjustifikasi kebenaran versi mereka karena mereka termakan oleh internet bubble filter yang mereka percayai dan sangat percaya dengan narasi perpecahan dan juga narasi memojokkan dan menindas umat Islam yang ada saat ini dan dilakukan diduga oleh para oknum pemerintah dan juga rezim yang berkuasa di Indonesia yang mana ini semua sebenarnya adalah narasi yang susah untuk dibuktikan dan kalaupun memang ada kita harus mempertanyakan kenapa hal itu muncul hingga seperti sekarang ini sehingga kalau Opung Luhut disini mengatakan bahwa ngeklaim dia punya big data dan tidak ingin menunjukkan big datanya ini kalau menurut saya adalah karena big data is not always about quantity tapi as well as kita juga bisa bilang ini tentang quality jadi bisa saja big data yang disimpan ini adalah data yang jumlahnya tidak banyak tetapi ini adalah data yang akan mempengaruhi sekali dan bisa saja akan menjadikan satu hal yang besar ini terjadi jika ternyata mereka ini tadi memutuskan sebuah kehendak dan kalau ditanya ada apa sih dibalik ini kalau menurut saya kita kembali lagi ke apa yang sebenarnya terjadi wacana tiga periode atau penundaan pemilu ini sebenarnya adalah sebuah step atau kontra intelijen ini menurut saya pribadi ya yang mungkin dilakukan untuk meredam penggembosan atau rencana oposisi untuk menarik wacana pemilu yang seharusnya terjadi baru dua tahun lagi ke masa-masa sekarang ini dan saya pikir ini adalah sebuah hal yang juga mungkin harus dilakukan mengingat pembicaraan tentang pemilu 2024 yang sudah ditarik ini sangat mengganggu kinerja pemerintahan dengan capres-capresnya ini gubernur, wakil MPR, dan juga anak dari rezim yang kemarin pernah berkuasa sehingga jika ini tidak diredam akan mengganggu pemerintahan dan akan menghasilkan efek yang lebih buruk daripada jika step atau kontra intelijen ini tadi dilakukan itu menurut saya dan kita sebenarnya harusnya sudah tahu bahwa pandemi yang ada ini mengkonsumsi pembangunan dan juga masa pemerintahan yang seharusnya dipergunakan sebaik mungkin ini sehingga tidak terjadi semaksimal yang diharapkan artinya kita harus tetap melangkah maju dengan apa yang tersisa dan kita harusnya tidak membicarakan tentang pemilu hingga saatnya nanti yuk kita siapkan ini semua dengan membangun sebaik-baiknya karena kalau nggak sekarang mau kapan lagi rasanya kayak baru kemarin kita berdebat tentang siapa presiden yang seharusnya memimpin karena pandemi nggak ngapa-ngapain eh sekarang kita sudah ribut lagi ngomongin masalah ini nah diharapkan dengan melemparkan isu itu tadi maka semua hal ini tadi akan bisa diredam dan sepertinya ini memang berhasil walaupun akhirnya menghasilkan satu efek nggak satu sih ada banyak sekali ripple efek yang terjadi dan ini sesuatu yang sangat disayangkan dan saya pikir inilah ada alasan kenapa Opung Luhut itu nggak mau cerita karena saya ingat satu penggalan dari sebuah kisah dari film A Few Good Men kalau kalian mau nonton filmnya Demi Moore dan Tom Cruise ada Jack Nicholson disitu di akhir cerita kalau kalian nonton ini ada sebuah momen dimana Tom Cruise yang saat itu menjadi seorang military lawyer atau lawyer militer yang sangat ambisius dan juga idealis harus berhadapan dengan seorang general yang memiliki satu kepentingan untuk menyelamatkan US Army saat itu dan saat Tom Cruise ini berteriak I want the truth I want the truth nah saya lupa ya kata-katanya begitu atau nggak mungkin tell me the truth ya nah sampai akhirnya Jack Nicholson yang sudah sekian lama ini berusaha untuk menutupi karena kepentingan yang lebih besar itu tadi akhirnya dia berbicara dan ini adalah titik balik di film itu you can't handle the truth artinya apa? kadang-kadang kalau kita tahu tentang kebenaran yang sebenarnya kita mungkin akan tidak akan mampu menghadapinya nah apakah kalian akan mampu dan siap? jadi kalau misalkan mahasiswa disini yang mana saya juga pernah jadi mahasiswa saya angkatan 96 dan saya ngalamin 97-98 saya dikirim oleh senior-senior saya untuk ada di paling depan saat ada demo reformasi saat itu dan saya mengalami sekali apa yang terjadi saat itu belum ada medsos belum ada handphone disini semua jadi kita ikut apa kata korlap maju ya kita maju saya ingat sekali menonton lewat satu TV yang ditaruh di depan kampus ITB saat Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya maka saya akan tahu bahwa saya pernah semuda itu dan saat saya seumur sekarang 44-45 tahun ini saya akan berkata bahwa mahasiswa sebaiknya melakukan apa yang mereka harusnya lakukan yaitu memprotes sesuatu berdasarkan sesuatu yang sifatnya filosofis dan kalau pun mau ya substansial atau mendasar saja karena pada akhirnya saat ternyata mereka memprotes sesuatu yang sifatnya praktikal kalau saya pikir mungkin mereka juga gak akan sanggup menghadapi jawabannya mungkin mereka akan terkencing-kencing bahkan lari terberit-berit saat harus menghadapi konsekuensinya maka yuk kita jalankan apa yang menjadi peran kita masing-masing mahasiswa akan terus menjaga dan kita biarkan para ahli pengatur negara ini tadi silahkan ada pada tempatnya dan kalaupun ingin menyuarakan ya ikuti kira-kira harus melewati yang seperti apa sehingga adik-adik mahasiswa disini sambil tetap mengawasi jalannya pemerintahan silahkan belajar lulus dan bekerja dan kalaupun ternyata kalian nanti berprestasi kalian mungkin akan bisa menjadi wakil rakyat ikut menyuarakan apa yang diinginkan rakyat dan semoga kalian tidak terpapar atau terkontaminasi oleh bujuk rayu dan gelimang harta saat kalian merasakan dan mengicipi nikmatnya kekuasaan dikala itu nanti terima kasih untuk kalian semua dan semoga negara kita akan selalu diberkahi dilindungi dan generasi muda akan bisa menggantikan para senior mereka dan membawa negara ini untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya menjadi negara yang maju tidak hanya di Asia Tenggara tapi di seluruh dunia terima kasih sampai jumpa dan salam selamat menikmati